Oke, ada Rasulullah memberikan contoh, misalnya ada seorang laki-laki yang sampai berantakan penampilannya karena melakukan perjalanan jauh, karena beribu ada habis-habisan menuju tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Dengan mengangkat tangannya, ambil berdoa, dengan serius, dengan kenceng. Tapi yang makanannya haram, yang diminum haram, pakaiannya juga haram, kerjanya itu ambil yang haram-haram, sarapannya haram. Bagaimana mungkin doa orang seperti itu akan dikabulkan. Maksudnya, kalau orang itu suka rezeki yang haram, itu doanya tidak akan dikabulkan. Maksudnya, kalau kepingin doanya itu dikabulkan Allah, ya hati-hati soal makan, hati-hati soal mencari rezeki, pilih yang halal.